Halo guys, balik lagi sama gue di channel AeroAoni dan oke, ya di kesempatan gue kali ini gue mau bahas tentang apa aja yang baru di versi 3.0 ini ya pak ya kita udah update di versi 3.0 ini pada tanggal 11 April kemarin dan disini gue bakal jelasin apa aja sih yang baru dan gue bakal bahas lengkap semuanya sampai ke inti-intinya lah ya oke pak, pertama kita ke announcement dulu ke announcement ya ini BTW ini banyak banget nih, yang baru-baru banyak banget jadi disini gue cuman bilang kalian kalau misalnya pengen tau ya, pengen tau sendiri kalian gak bisa cek sendiri disini ya, announcement karena disini gue cuman mau jelasin tentang ini aja pak pokoknya dari inti-intinya aja yang update itu apa aja nanti gue jelasin ya pak kalau soal announcement, kalian bisa baca sendiri ya lah bisa bahasa Inggris kan ya buat kalian yang tunggu-tunggu ya tunggu-tunggu HOV ya kabar baik ini bulan depan ya, ya masih lama sih sebenarnya sih ini Mei 3 Mei ya, ini kan baru tanggal 13 April kan baru tinggal 13 ini aja 3 Mei, lama banget pak masih lama ya, ya bisa kalian bisa nabung dulu lah nah disini yang menarik sih 2 sih, CH sama si HOV ya karena si CH itu ada advance supply nya ada advance supply ya itu dia tuh, kalau kalian fokus bener-bener fokus mau dapetin CH ya kalian gue saranin kalian ke supply nya coba kita ke supply lalu ada advance supply itu usus buat ini ya saya ya ini buat CH ya nah disini, kalau kalian gaca sampai lalu sekali itu gak cuman dapet dari hasil gajah kalian ya, ini ada box gini nah setiap kali kalian 10 gajah itu, kalian dapet fragment ya 10, dapet fragment nah nanti 10 lagi dapet fragment lagi 10 lagi dapet fragment lagi terus sampai 100 itu pasti double S pak itu udah pasti double S ya itu kan kalian udah dapet dari gajah sini terus kalian dapet fragment nya dari sini berarti udah double S pasti pak ini pak jadi mantep juga sih ini sih nah disini ada supply nya nah iya, akhirnya ini si augmented core nya Buki akhirnya rilis nah disini ada gajah nya kalian bisa dapetkan kostum drive kometa untuk si build posisi Buki augmented core si Buki lalu ada street slalted core sama evolved core ini cost nya lebih mahal dari si blade strike ya kemarin blade strike itu paling 600 ini sekarang 1000 anjir soalnya ini juga dapet asterite ya soalnya sih Buki dapet asterite juga pak jadi mantep sih ya untuk skill dari Buki tersebut itu gue baru unlock ya sebenernya gue baru unlock nah gajah nya gue satu kali langsung dapet sekalipul langsung dapet pak alhamdulillah rejeki gue ya ini walaupun gue masih cupu nah disini skill nya kalian bisa lihat sendiri jadi kalau udah di ini ya ya gue saran sih kalian mentoknya sampai level 6 karena itu sangat berpengaruh sekali ya kalau udah di augmented core nah untuk gajah nya si weapon nya si Buki tuh ada di di announcement buat kalian buat kalian belum tau ya itu disini pak bentar ini nih ini namanya ada yang baru juga ya ada Beethoven sama Starcerter Fikren ini akan rilis tuh untuk yang Beethoven sama Fikren tuh 15 April ya berarti 2 hari lagi dari sekarang jadi siapin kristal kalian ya yang buat focus Buki oke pak pertama ya oke pertama kita kesini pak ke kristal ya atau top up kita ke top up lalu kalian ke bundles nah alah akhirnya pak udah keluar juga ini kostum menggairahkan ya suku bes atau udah skimur mur ya namanya ya ini kalian bisa beli kostum Rita dengan harga 300 ribuan lah dan main nya juga untuk saya do this ya ini nggak tahu harganya berapa kayaknya sih ya beda tip sama ini ya kemarin kereta nah terus pak ada yang baru event kemarin tuh kita beli ini kebetulan gue udah beli ya ini kalian bisa beli dengan harga satu koin doang itu pertama sih gue kiranya bug ya ternyata tuh enggak pak ternyata bener-bener resmi dari Miho nya ya ternyata itu kita harus kalau udah minimal level 60 70 80 kalau nggak salah ya itu kita bisa beli ini pak 1 nah nanti di atas 80 entah 81 atau 82 lah itu nanti ada pack nya lagi pak nggak tahu harganya satu koin juga tuh gimana soalnya ada tulisannya di announcement kalian bisa bisa bahas sendiri nanti ya oke lalu apa lagi yang baru yaitu di elf ini kita ke elf ya ya ini dia pak ini sistem pet nya ya mantep coy mantep coy ini dua loli ya ini nggak tahu nanti mungkin kedepannya mungkin ada patch patch eh ada elf baru mungkin ya ini bolt ambush sama jingway wings ini cocok buat elemental sih menurut gue sih kalau yang bolt ambush kayaknya sih buat physical damage ini sih baru pesan pertama gue ya kesan pertama nah untuk partnya si bolt ambush ini kalian bisa dapatkan di tim raid ya bisa di tim raid itu minimal 80 ke atas pak lalu elf shop itu juga ada kalian bisa beli pakai eh bentar pak kita ke shop nah ini kita kalian bisa pakai beli pakai asterite 600 asterite ya untuk satu-satu partnya lalu pakai kupon ini enigma card ini dapat dari event stage nah nanti mungkin belum rilis ya atau gimana nanti gue juga belum lihat sih nah ini terus ada telurnya si jingway ya ini ada telurnya si jingway si jingway ini harganya 5000 material ya mahal sih kalau yang penting cepat like level ya biar cepat like level sama di upgrade bintangnya biar bintang 5 atau bintang 6 lah mentoknya terus ini ada misterion ini footnya apa ini footnya untuk XP jadi ini juga penting nah ini ada telurnya si blood ambush juga tapi pakai kristal wah nah sana kalau mau niat ya ini kalau ya nggak apa-apa sih buat kalian yang pengen bener-bener dapetin blood ambush ya tapi ini soalnya isinya nggak cuma itu ya bisa jadi ini nih ada footnya lah ada soda nih kayaknya sih itu material buat upgrade pak jadi ya terserah kalian kalau mau ambil ya terserah silahkan terus ada ini mind stone ini buat talent pak ini buat talent jadi ini juga penting ya diambil aja pakai asteroid ya waduh mahal banget 2000 ini basic telling ini buat XP pak ini XP ini XP atau foot ya ini footnya lah ini juga foot ini mungkin nambahnya ders ya Oh ini talent pak ini buat talent sorry sorry ini buat talent XP pak ternyata pak nah ini buat talentnya eh ini buat XP nya si elf ya ini buat talent XP nya si elf jadi beda ya ini kayaknya sih buat upgrade nih pak ini kayaknya buat upgrade nih kan ini kayaknya brick of material for some elf kan iya kayaknya buat material sode ya ini sode sudah tumpah anjir nggak tahu itu kayaknya gue pernah lihat meme nya di home game pack apa itu ya ada meme nya nah terus ada di event shop ini baru ya pak ini postcard scanning postcard itu 120 kalian membeli ambil dulu 110 buat kostumnya ini ya ya kalau kalau seenggaknya kalian nggak menarik ya ini kostumnya nggak usah diambil tapi kalian ambilnya jingwe wing aja nih telurnya jingwe ya terus kalau udah habis kalian ambil ini astrid lalu bukit armor ya bukit armor juga penting ini 15 biji doang sih gapapa 15 biji sisanya kalian bisa farming di itulah gampang di adventure ya di base itu kan itu kan cuman auto tuh gampang banget nah ini elf udah lalu kita ke sini pak ke bonus ada yang baru ya di bonus kalian kesini newbie bonus ya nah disini kita kan disuruh milih tuh ada tiga ya kemarin tuh disuruh memilih antara night square umbrella raw sama satunya tuh blade strike kalau nggak salah ya kalau iya betul blade strike nah situ kita milih pak nah nanti disitu kita ada misi-misi tertentu nanti kalau kita udah menyelesaikan ini nanti kita bisa dapatkan reward-reward yang dibawah ini ini pak nah kan udah 100 reads kita bisa ambil ini atau nih jarak antaranya berapa ya 300 apakah 300 500 700 ribu mungkin ya jadi untuk mendapatkan night square itu 500 ya buat kalian belum pernah dapet night square jadi disini bisa dapetin lalu kalau misalnya kalian udah dapet ini mungkin di convert sama fragment jadi 18 atau berapa ya kalau nggak salah ya pokoknya di convert jadi fragment ya kalau kalian yang udah punya nah disini sayang banget chatroomnya hilang wah waduh nggak bisa gathering lagi ya kita ya banget rame banget sih pas gathering anjir seriusan rame banget tapi disini nanti katanya nanti dia bakalan jadi battle royale lo nggak tahu tuh bakalan lebih menarik atau gimana ya semoga aja lebih menarik ya pak oke lalu kita ke stage ya kalau kita cari stage event nah sini ada beberapa yang baru pak itu ada Asia Asia Pacific ada tim red eye of the deep lalu ada petal suit trials dan Elf try to battle nya ini berkebetulan maaf banget ini gua udah play ya gua udah play ternyata tuh dailynya satu kali Pak sialan gua nggak lihat loh ternyata satu kepadahal mau gua review tadinya jadi ini tuh kalian coba kalian selesaiin aja ya Pak sini gampang kok mudah banget ini sumpah sedusan jadi ini kalian bisa dapetin skenik postcard kalau nggak salah disini eh enggak Pak sorry ini dapetnya food talent xp ya di sini dapet talent xp jadi disini penting banget Pak jangan sampai dilewatin ya nah disini udah lalu kalian ke Asia Pacific on the Champions challenge ya ini apakah ini juga kurang tahu Pak gua masih bingung di sini ya Apakah disini kita harus sama tim yang kita udah daftarkan ke itu ya atau mungkin kita tetap bisa main soalnya ini ada eventnya Pak ada apa namanya ada misinya di reward nanti Pak ntar gua liatin ya Nah terus kita ke challenge disini ada yang baru Pak yaitu pet of apotesis tapi ini belum beli belum rilis Pak nanti mungkin tahun 18 atau 18 atau berapa tahun berapa gitu kayaknya sih kalau setahu gue sih kayaknya tahun 18 Pak jadi ya ditunggu aja ya lalu di sini ya ada story baru chapter 10 ya chapter 10 ini tentang bro nya ada di mark baru ya under the deep ini kalian selesaiin aja Pak selesaiin aja nih ini kan bertahap ya ini dengan rilisnya tuh tanggal 18 ya tahun 18 sama tanggal 25 ini bertahap jadi ya kalian selesaiin yang disini dulu terus rewardnya bisa kalian ambil disini oke oke Pak nah next kita ke event ke event nah disini ada beberapa event-event ya sesuai yang tadi yang gue jelasin itu reward-rewardnya disini ya yang menarik buat gue sih ini Pak new research ya jadi tuh kita cuman cukup bakar stamina doang cukup bakar stamina dan reward tuh gila 120 kristal coba wah gila panen anjir sumpah-sumpah ini kita cuman butuh bakar stamina terus kita dapat dapatkan kristal bak jadi jangan sampai ditinggalin ya nifon ya terbatas juga sampai tanggal Mei ya Mei tiga Mei jadi sangat sampai dilewatin Pak masih lama sih emang terus disini ada Mei birthday party nah disini ada puzzle gitu ya semacam puzzle dan kita disuruh nyelesaikan daily quest gitulah in game lah use me lah daily clear event stage lah itu tiga ya tiga misi perhari jadi tiga basel kita bisa dapetin tiga basel perhari jangan sampai dilewatin ini untuk efeknya sih eh mungkin cukup bermanfaat buat sih buat sih ini kalau direkomodasinya sih buat saya dulu deskripsi timpul sama pengebladstrike ya berarti yang physical damage bukan yang elemental ya ya kalau gue sih gue pasang di bladstrike mungkin karena glasbladstrike gue belum punya stigma bagus baru elizabeth B Pak elizabeth M nyambut damage itu nah disini ada a of the deep tim rate ini ada if ada eventnya jadi ada kalian bisa disini kalian masuk satu kali Pak disini kalau masuk satu kali tutorial bisa sama tim mode juga ada fragment ada reward rewardnya juga jadi kalau kalian udah masuk di time timode kan dapatkan stigma silly the deep ini ini kayaknya sih kurang bagus sih Pak cuman move slow aja aja ya buat koleksi lah ya lumayan dia kan calon-calon Valkyribal rilis nanti mungkin enggak ikonnya Rita atau gimana gue juga sekarang tahu ya di YouTube aja lah terus ini kalau kalian udah selesai ikon tutorialnya akan dapatkan 60 kristal dan disini ada lagi bit kalau kita udah bit pas bit satu face itu nanti kita dapetin bisa dapetin misterion sama ini ya Astrid ya pokoknya di selesai aja lah oke lalu sini ada deep enigma ini story ya ini story ya betul kan cukup selesaiin aja storynya lalu diklaim aja reward disini nah ini Pak yang gue menarik ya disini tadi gue isang solo-solo mode ya dan ini tuh ternyata nambah loh berarti disini kita bener-bener insert kristalnya aja sih yang nggak ikut lomba ya yang YouTube ya nggak ikut turnamen kalian kan tetep bisa dapetin reward kristal ini jadi jangan sampai Wah gua nggak ikut asib-asibic nih berarti gua nggak usah ikut eventnya ya jangan gitu Pak ternyata bisa loh gue iseng-iseng tadi solo ternyata nambah ini bisa ya Pak jadi jangan sampai dilewatin lalu disini ada top up diskon ya ini sih tip diskon ini enggak terlalu ngaruh-ngaruh banget anjir di sini ada springtrip ya ini skenik postcard kita di gua jelasin itu eventnya tuh disini Pak ntar 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 Oh di sini Pak divannya di springtrip ini ya nah ini kalau bisa dapetkan springtrip skenik postcard disini jadi kalian cukup selesaiin aja misi-misi yang di sini sampai postcard kalian banyak ya terus kalian bisa tukarkan dengan yang item tadi gua jelasin ada kostumnya bronya lah ada telurnya jingwe ada food ada asterit dan fragmentnya bronya jangan sampai dilewatin oke dan ya mungkin sekiranya itu aja sih Pak untuk apa aja yang baru tentang diversi 3.0 ini mungkin nanti gua red of the deep bakalan live ya tadi buat kalian yang mau join 12 member jadi kita ngeret bareng jangan sampai ada yang DC loh sialan kalau ada yang DC satu tuh DJ semua loh sumpah sialan banget kalau ada yang sampai DC awas aja nanti ya Pak tadi gua juga bawa JS ya sama satu lagi Zulf ya kalau Zulf kalau nggak ngesibuk ya gua ajakin juga oke Terima kasih Pak jangan lupa untuk like subscribe dan share video gua karena gua bakal bikin video menarik lainnya terima kasih for watching and see you to the next video bye bye sub indo by broth3rmax